Cewek ini dipecat dari pekerjaannya Dia akhirnya berpikir untuk menjadi youtuber mukbang makanan Dia sadar kalau mau viral harus bisa memakan makanan yang aneh-aneh Karena dia ngebet banget pengen viral Dia akhirnya membuat konten mukbang dengan memakan otak hewan dan beberapa serangga gitu Dia memakannya sambil live di channel youtubenya Dan bener dong sejak saat itu subscribernya jadi langsung banyak gitu Suatu hari ketika dia sedang keluar Dia bertemu dengan teman cowoknya waktu di kerjaan dulu Cowok ini heran karena melihat mukasi cewek ini udah kayak zombie gitu Kemudian cowok ini melihat channel youtube cewek itu Dan kebetulan cewek itu sedang live memakan gurita hidup-hidup Dia makan gurita itu tanpa dipotong sama sekali dan langsung dia terlentu Dan naasnya gurita itu nyangkut dong di tenggorokannya Beruntung teman cowok ini langsung nyamperi dan menolongnya dibawa ke rumah sakit Tapi sayang banget guys karena gurita itu sudah membuat saluran nafas cewek ini ketutup dan akhirnya meninggoy Kasian banget ya guys Makanya jangan buat yang aneh-aneh deh Jadi guys suatu hari ada seorang pelukis yang disuruh melukis sang ratu Dia melukis sang ratu dengan hidung yang mancung Padahal hidung ratu itu pesek banget guys Setelah selesai dia pun menyuruh pembantunya untuk mengantar lukisan itu kepada sang ratu Sebelum dikasih ke sang ratu Pembantu ini melihat lukisan tersebut Tiba-tiba datang si ekor nyamuk dan langsung dihab dong sama si pembantu Sampai membuat darah nyamuk itu jadi nempel di lukisan sang ratu Dia pun mencoba mengusapnya Eh tapi lukisannya malah jadi luntur gini Dia mencoba melukis kembali tapi yang ada lukisannya itu malah jadi yang jelek-jelek gitu Dia pun panik dan berpikir kalau dia kasih ke ratu dia bakal dihukum mati Singkat cerita dia pun terpaksa kasih lukisan itu kepada sang ratu Tapi ternyata sang ratu malah seneng karena dilukisannya itu hidungnya pesek sama persis seperti yang dia miliki Ratu pun bertanya siapa yang melukisnya Pembantu ini menjawab kalau dialah yang melukisnya Dan akhirnya sekarang dia jadi pelukis di istana tersebut Aduh emang ya kalau rejeki pasti gak bakal kemana Guys parah banget karena HP semuanya jadi kacau Bahkan ada orang yang digebukin cuma ditonton dan jadi viral gitu Semuanya pada sibuk dengan HPnya itu Bahkan ada cewek yang mau dilajahin pun gak dipeduliin tuh Kenyataannya jelek tapi bisa jadi cantik kalau di HP Bahkan pengen punya ayang pun bisa tinggal pilih tuh dari HP HP bener-bener sudah menguasai otak manusia guys Sampai-sampai membuat orang-orang tidak sadar dengan dunia aslinya Semua keburukan di masa lalu bisa terungkap karena jejak teknologi yang begitu canggih Sampai ketika ada yang mau bunuh diri pun malah jadi tontonan Dan lebih parahnya mereka semua gak peduli dan sibuk videoin biar masuk FYP Nah sekarang coba kalian komen apa pesan dari video ini guys Komen dong Jadi guys di atas daratan ada awan-awan yang pandai banget membuat sesuatu Ada yang buat hewan, bayi, dan lain sebagainya Dan setiap awan itu mempunyai satu burung yang siap mengantar barang-barang kepada manusia Tapi ada satu awan yang kalau bikin sesuatu itu selalu yang mengerikan guys Kita sampai kasian kalau melihat burung pengantar ini Tapi guys sebenarnya si awan ini selalu berusaha untuk membuat sesuatu seperti awan-awan lain Tapi dia selalu gagal tuh, kasian banget Burung ini perhatiin burung-burung lain yang begitu senang dengan awan-awannya itu Hingga suatu hari burung ini terbang dan pergi ke awan lain Si awan ini jadi sedih banget Karena dia mengira burung itu pergi meninggalkannya Tapi ternyata guys, burung itu pergi cuma ingin meminta alat perlindungan kayak gini Biar bisa selalu bersama dengan awan ini dan mengantar sesuatu dengan aman Baik banget ya guys burungnya Guys, mari berpikir Coba tebak gambar di atas itu menghadap ke depan atau ke samping Sekali lagi gambar di atas itu menghadap ke depan atau ke samping Yang tau jawabannya silahkan komen Amen